Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, saya Herika Hayurani, salah satu dosen di Universitas Yarsi dari program studi teknik informatika Selama di Universitas Yarsi, saya terusik dengan anggapan bahwa mahasiswa teknik informatika Universitas Yarsi tidak kompeten dalam mengembangkan perangkat lunak, kalaupun membuat ujung-ujungnya tidak terpakai Nah, saya ingin bercerita tentang pengembangan aplikasi mobile suatu mata kuliah 20 SKS yang saya ampu mata kuliah ini berada di bawah Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak program studi teknik informatika Universitas Yarsi Dengan SKS besar, saya ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dinamika pengembangan perangkat lunak seperti di industri Apa saja sih yang mereka butuhkan? Yang pertama, mereka butuh klien Klien berasal dari berbagai unit di Universitas Yarsi yang membutuhkan aplikasi mobile untuk menyelesaikan masalah mereka Jadi, masalah nyata diberikan oleh klien, bukan semau mahasiswa Salah satu klien di mata kuliah ini contohnya memiliki metode pembelajaran Al-Quran yang diberi nama Qolami Klien tersebut sering mengajar Al-Quran kepada anak-anak di masjid dan TPA dan beliau ingin mengganti media buku dengan aplikasi mobile Kedua, untuk mengembangkan perangkat lunak sulit melakukannya sendirian Sehingga saya meminta mereka membentuk tim Total ada empat tim untuk menyelesaikan masalah yang berbeda-beda Klien dengan metode Qolami tadi ditangani oleh tim bernama Indomie Table Ketiga, ini yang terpenting Ada kontrak yang berisi kesepakatan antara tim dengan klien Datar kebutuhan tertulis di kontrak Begitupun seluruh luaran Kontrak ini menjadi konsekuensi logis supaya mahasiswa berjuang dengan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien Berikutnya, seperti di industri Saya berperan sebagai coach yang membantu mahasiswa menerapkan best practices tentang interaksi dengan klien Bagaimana caranya melakukan interaksi pengembangan perangkat lunak Bagaimana mengolah feedback dari klien menjadi sebuah peningkatan dalam produk Sehingga produk yang dihasilkan dapat tepat guna dan bermanfaat Kelima, mahasiswa perlu metodologi Dalam hal ini, saya memilih metodologi Scrum Scrum saat ini sedang sangat populer dalam software engineering Kenapa? Scrum memungkinkan pengembang untuk adaptif terhadap perubahan requirement Sebagai contoh, klien dari aplikasi mobile Colami tadi cukup sering meminta perubahan dalam desain tampilan dan juga fiturnya Nah, Scrum ini sangat cocok digunakan untuk menangani perubahan yang cukup sering Mahasiswa menjalankan seluruh seremoni dalam Scrum Seperti halnya di industri Mereka saya minta untuk melakukan sprint planning Daily stand up, sprint review, dan sprint retrospective Setiap anggota dalam team Akan berperan seperti peran-peran yang terdapat dalam Scrum team Satu orang mahasiswa berperan sebagai product owner Satu orang mahasiswa sebagai Scrum master Dan sisanya sebagai developer team Saya bangga Karena pendekatan pelaksanaan proyek yang saya gunakan di mata kuliah ini Sudah berhasil membuat mahasiswa menghasilkan perangkat lunak berbasis mobile Yang dapat menyelesaikan masalah real dan berfokus kepada kebutuhan pengguna Bahkan, klien dari aplikasi Colami berkeinginan melanjutkan pengembangan aplikasi Colami Ke skop yang lebih luas dengan pendanaan Hibah Akhir kata, terima kasih kepada tim DPJJ Telah memberikan soft skill kepada mahasiswa Sehingga mereka dapat naik level dalam negosiasi dengan klien Dan juga presentasi produk menggunakan storytelling Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh